Assalamualaikum teman-teman Jadi di video kali ini Aku akan menjelaskan tentang Sosiologi dan lingkungan Sebelum kita ke videonya Jangan lupa untuk like video ini Subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Buat kalian yang belum follow aku di instagram Jangan lupa untuk follow aku Di username di bawah ini Jangan lupa follow ya Oke langsung aja ke videonya Nah yang pertama Aku akan menjelaskan tentang Apa sih itu arti dari sosiologi Sosiologi adalah Sebuah ilmu yang mempelajari Tentang masyarakat Sedangkan lingkungan adalah Dimana tempat masyarakat itu berada Masyarakat dan lingkungan Adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan Perilaku dan tindakan manusia Akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya Nah kemudian Apa sih hubungannya sosiologi dengan lingkungan? Sosiologi dengan lingkungan Memiliki hubungan Atas asas mutualisme Yaitu hubungan yang saling menguntungkan Nah kemudian Sosiologi dengan lingkungan Dan juga memiliki hubungan yang berdasarkan Atas asas parasitisme Hubungan parasitisme ini Adalah menguntungkan salah satu pihak Namun merugikan pihak lain Seperti contoh antara masyarakat dengan lingkungan Seringkali hubungan parasitisme ini Dianggap sebagai hal yang biasa Seperti contohnya masyarakat yang membuang Sampah di sungai Mendebang pohon sembarangan Kemudian Masih banyak lagi Nah hal-hal yang dicontohkan tadi Sudah dianggap sebagai hal yang biasa Namun Hubungan tersebut Menguntungkan salah satu pihak Yaitu manusia Sedangkan merugikan pihak lain Yaitu lingkungan Nah mengapa hubungan parasitisme ini Dianggap sebagai sesuatu yang biasa? Karena Orang saat ini Yang membuang sampah di sungai Sudah merasa tidak berdosa Dan orang yang menerbang pohon secara ikleng Dan juga tidak merasa bersalah Dan lebih parahnya lagi Orang yang mengasploitasi alam Demi untuk keuntungannya sendiri Mereka tidak dipenjara Nah oleh karena itu Sosiologi lingkungan Hadir untuk memberikan pemahaman Kepada seluruh manusia Baik itu Rakyat kecil Pengusaha Maupun pemerintah Agar memiliki kesadaran Untuk mencintai alam Sebagai lingkungan hidup mereka Yang harus dijaga Sosiologi lingkungan Harus dipahami Karena kita hidup di dunia ini Sebagai makhluk sosial Yaitu bersosial dengan manusia Juga bersosial dengan lingkungan alam Sebenarnya kita ingin hidup sehat kan? Nah kalau kita juga ingin hidup sehat Maka kita harus saling menjaga lingkungan Lingkungan yang bersih Akan menghasilkan manusia yang bersih juga Lingkungan yang sehat Juga akan menghasilkan manusia yang sehat Pemikiran yang sehat Jiwa yang sehat Tapi sebaliknya Kalau kita tidak menjaga lingkungan Lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat Lingkungan yang tidak sehat Akan menghasilkan individu yang tidak berkualitas juga Jadi kita harus mempertahankan lingkungan yang sehat Dengan cara merawat lingkungan dan tidak monitoring Problematika lingkungan yang seringkali kita ketemu saat ini Adalah problematika tentang sampah Kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya Dan memilih untuk lebih membuang sampah di sungai Bukan malah mengurangi jumlah sampah Namun malah menunjukkan masalah baru Contohnya seperti saat waktu musim hujan Sungai akan meluap gara-gara tersumpat oleh adanya sampah Contoh problematika lingkungan yang lain yang sering terjadi di sekitar kita Adalah adanya ilegal logging yaitu penerbangan pohon secara biliar Nah ilegal logging ini sering terjadi di daerah kegunungan Apabila kita memperlakukan lingkungan dengan huruf dan dengan tidak baik Maka lingkungan juga akan memperlakukan kita dengan yang sama Contohnya pada saat musim hujan Pada saat musim hujan Lingkungan atau hutan yang telah dilakukan ilegal logging Itu akan cenderung untuk lebih mudah terkena longsor Nah longsor ini pasti juga akan melebihkan manusia kan Nah oleh karena itu kita sebagai manusia juga harus melakukan hal yang baik Agar rimbal-gali antara alam dan manusia ini juga sama-sama baiknya Nah pentingnya untuk memahami sosiologi lingkungan disini adalah Manfaatnya untuk ia itu tadi Agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungannya sendiri Dan menjaga supaya tidak dirusak Bahkan lingkungan juga memiliki timbal balik yang baik juga kepada manusia di lingkungan tersebut Nah contoh dari untuk kesadaran kita sebagai masyarakat terhadap menjaga lingkungan Bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu membuang sampah di tempatnya Kemudian zero waste lifestyle yaitu gaya hidup minim sampah Kemudian jika ingin memanfaatkan sumber daya alam berupa kayu Kita bisa melakukan tebang pilih dan juga reboisasi Gitu teman-teman Selanjutnya teori sosiologi yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat Dengan lingkungannya yaitu teori fungsionalisme dari takot person Nah teori ini menjelaskan tentang antara manusia dan lingkungan ini memiliki fungsi masing-masing Nah fungsi-masing tersebut harus dilakukan agar keciptanya kehidupan yang stabil dan harmonis Apabila salah satu dari fungsi tersebut tidak dilaksanakan Maka akan memungkinkan untuk timbulnya masalah baru Salah satu contoh apabila masyarakat tidak melaksanakan fungsinya dengan baik Yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan Yaitu ketika masyarakat membuang sampah di sungai Dan saat musim hujan maka alam akan merespon tersebut Dengan adanya banjir atas respon dari kegiatan manusia tersebut yang membuang sampah di sungai Nah jadi kesimpulan dari video ini adalah Sebagai manusia yang selalu hidup berdampingan dengan lingkungan Kita harus memperlakukan lingkungan dengan baik juga Nantinya akan terjadi timbal balik antara manusia dengan lingkungan Timbal balik yang baik juga Nah agar terjadi keseimbangan antara lingkungan dan masyarakat Perlu adanya pemahaman tentang sosiologi lingkungan Yaitu agar manusia memiliki kesadaran untuk melindungi lingkungan ini Dan menjaga serta ramah terhadap lingkungan Sekian dulu dari video aku Sampai jumpa